Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to our channel Di video kali ini kita akan belajar materi tentang Steading Obligation Apa sih yang dimaksud dengan Steading Obligation? Langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini Steading Obligation merupakan pernyataan tentang keharusan atau kewajiban Dalam menyatakan keharusan, biasanya terdapat kata-kata yang mewajibkan kita untuk mematuhi perintah tersebut Seperti harus, wajib, atau tidak boleh Nah dalam bahasa Inggris, pernyataan Obligation biasanya menggunakan kata atau frasa seperti must dan have to yang bermakna harus Bagaimana penggunaannya? Mari kita bahas satu-satu Yang pertama, penggunaan kata must Kata must merupakan salah satu kata kerja bantu atau modal verb yang memiliki makna harus Must digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari opini atau pendapat si pembicara For example, you must go right now, kamu harus pergi sekarang Penggunaan kata must pada contoh kalimat di atas menyatakan keharusan yang berasal dari opini si pembicara Yaitu mengharuskan toko you untuk pergi sekarang Untuk pola kalimat dari penggunaan kata must yaitu subject plus must plus verb one plus complement Contoh kalimatnya I must study hard Saya harus belajar keras You must tidy up your bed Kamu harus membersihkan tempat tidurmu Siska must come on time to the school Siska harus datang ke sekolah tepat waktu I must help my mother after school Saya harus membantu ibuku sepulang sekolah She must submit her task as soon as possible Dia harus mengumpulkan tugasnya secepat mungkin Selanjutnya, penggunaan have to Berbeda dengan penggunaan must yang berasal dari opini pembicara Penggunaan have to biasanya disebabkan oleh aturan umum dari pihak luar For example, we have to obey traffic rules when driving Kita harus mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara Pada contoh kalimat tersebut menunjukkan bahwa Keharusan atau kewajiban bukan berasal dari si pembicara Melainkan dari aturan yang berlaku Untuk pola kalimat dari penggunaan have to Terdapat perbedaan antara plural subject atau subject jamak Dan singular subject atau subject tunggal Untuk pembahasan lengkap terkait singular and plural subject Sudah kita bahas pada video sebelumnya ya Link videonya ada di atas Back to the topic Untuk subject jamak atau plural Kita menggunakan have to Sedangkan untuk subject tunggal atau singular Kita menggunakan has to Pola kalimatnya yaitu Subject plus have to or has to Plus verb one plus complement Contoh kalimatnya We have to finish this task tonight Kita harus menyelesaikan tugas ini malam ini juga All participants have to follow the rules Semua partisipan harus mengikuti aturan All students have to wear uniform at school Semua siswa harus memakai seragam di sekolah Andi harus memakai masker di rumah sakit My grandmother has to check her health once a month Nenekku harus memeriksa kesehatannya sekali dalam sebulan Well done! Itulah tadi penjelasan materi tentang Stating obligation I hope you guys understand the explanation Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat And have a nice day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini